assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa di channel ilhamnya sikin youtuber paling nganutan apa kabar teman-teman semua saya sambil ngelap tangan ya semoga tetap sehat lima sempurna ini sebuah spring teman-teman teman-teman sudah tau betong iyalah masak kayak gitu makanan ya bukan ya itu spring yang sudah kita upgrade tadinya ukurannya hanya 17 cm teman-teman kemudian kita berpanjang jadi 18,5 cm ya karena nanti semakin kuat kesininya ya teman-teman ya ini juga bisa di upgrade seperti ini juga bisa teman-teman ini tentunya teman-teman sudah tahu ini barang apa ada di video saya sebelumnya bisa di acak-acak lagi videonya ya teman-teman di intip lagi video saya di channel ilhamnya sikin yang belum tahu kalau yang sudah tahu silahkan menyimak dan Insya Allah hasilnya bagus teman-teman jadi ceritanya itu kita memperbaiki spring tanpa membeli ya teman-teman jadi ini paket hemat agar spring yang kita butuhkan dalam keadaan buru-buru biasanya kita menunggu barang nggak datang-datang atau kita mencari di toko-toko nggak ada yaudah kita bawa atau kita pakai spring bawaannya kemudian kita berbagus ya teman-teman kita berbagus ini tadinya ukurannya 17 cm akan kita ukur sekarang menjadi berapa bisa teman-teman lihat menjadi 18,5 ya 18,5 kurang dikitnya kurang satu mili nah ini nanti kita siap gunakan di unit ini ya teman-teman ada pun alat dan bahan-bahannya untuk mengupgradenya ya kita sediakan tisu tentunya tisu seperti ini kemudian springnya karena ini udah diproses sekarang kita pakai spring yang lainnya teman-teman sebentar saya ambilkan nah akan kita gunakan ini jadi banyak tisu kemudian spring itu sendiri dan bahan berikutnya oli bekas teman-teman baru juga boleh ya kemudian kopinya diminum dulu teman-teman sambil duduk nantinya berbagai macam alasan kenapa spring harus diupgrade kenapa spring harus diperbarui terkadang ada ya diantara kita yang mungkin kurang puas dengan spring bawaan lalu kita pengen yang lebih panjang lagi bisa kita beli ada pun kalau kita ingin membeli biasanya kita nggak sabar ini barangnya nggak nyampe atau belum nyampe atau lama atau bagaimana sedangkan kita mencari di toko offline kita juga terkadang kesulitan untuk mendapatkannya nah satu-satunya jalan kita berbagus ya teman-teman ya ini misalkan ini ukuran 2,5 kalau nggak salah ini ya ukuran awalnya oh 3 cm teman-teman bisa lihat ya kita tarik terlebih dahulu sesuai yang kita suka misalkan jadi ukuran 4 cm ini nah ini sudah ukuran 4 cm tarik dulu ya kemudian kita masukkan ke proses selanjutnya proses selanjutnya ya ini kita mainkan kemari teman-teman bisa dilihat Alhamdulillah turun hujan sini magelang tercinta nah ini dia prosesnya teman-teman ya ini spring yang sudah kita tarik kita liwatkan saja ya jangan sampai membara ini teman-teman ya kalau membarang nanti malah jadi rapuh jadi cuman dilewatkan begini saja teman-teman dilewatkan begitu jangan sampai membara kemudian siapkan olinya teman-teman ini matikan ya sudah matikan kemari langsung kita masukkan nah situ pokoknya cuman dipanasin aja jangan sampai membara ya teman-teman ya ini bisa teman-teman diamkan di oli ini biar berenang atau biar berendam lama enggak masalah atau langsung kita angkat seperti ini ya lalu kita taruh kemari teman-teman ke tisunya tadi ya ingat ini cuma dilewatkan ya jangan sampai membara kalau membara nanti malah jadi di rusak alias kurang lentur jadi kalau dipanas tujuannya agar dia enggak cepat balik langsung kita dinginkan dengan oli seperti itu ya teman-teman kalau membara nanti malah jadinya enggak karuan atau empuk itu atau rusak ya jadi cuman sekali lagi saya kita tekankan cuma di angetin dan dipanaskan ini cara darurat atau cara cepat begitu ya daripada kita berlama-lama menunggu barang yang kita suka tapi enggak kunjung datang kita pakai semacam ini ya teman-teman dan insya Allah hasilnya juga lebih awet tentunya ini masih panas masih anget tuh tetap ponyo ya teman-teman karena kita hanya panaskan bukan dibarakan jadi nanti kalau teman-teman mencoba di rumah malah membara kemudian dimasukkan ke oli sampai membara ya membara dulu kemudian masukkan ke oli pasti itu rusak nanti waduh ini channel ilham nyasikin kok begitu begini seperti itu ya teman-teman atau malah salah urutan jadi ini belum ditarik kemudian kita angetin baru panas-panas kita tarik begitu pasti tangannya hanyus gitu teman-teman ya seperti itu ada pun fungsi dari spring sendiri teman-teman juga sudah tahu tentunya ada yang untuk memperbaiki hammer ada yang untuk memperbaiki pasir ya seperti ini kemudian berbagai macam tujuan dan berbagai macam alasan untuk memperbaiki spring atau per ya teman-teman yang perlu diingat fungsi spring ini jangan terlalu dipaksakan misalkan standarnya ukuran 17 kemudian kita paksakan menjadi ukuran 25 tarik panjang begitu ya itu sangat berlebihan dan diluar kapasitas dari cara ini ya teman-teman kalau dari 17 ke 19 17 ke 18 barang seperti ini masih wajar teman-teman tapi dari 17 cm ditarik panjang begitu menjadi 25 nah itu yang diluar batas kesanggupan spring itu sendiri demikian semoga tutorial singkat ini bermanfaat terimakasih atas like share subscribe serta komen ya di channel ilhamnya segini itu berbalik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati